Intro Terima kasih masih bersama kami pemirsa Kepolisian Polres Benarmeria berhasil mengungkap komplotan pencurian aset milik pemerintah yang selama ini beroperasi di Kabupaten Benarmeria. Selain mengamankan hasil kejahatan yang bernilai ratusan juta rupiah, pihak Kepolisian juga mengamankan 8 orang tersangka. 8 orang tersangka komplotan pencurian aset pemerintah diringkus oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Benarmeria. Komplotan tersebut diduga telah melakukan pencurian sejumlah barang di pabrik pengolahan kopi. Pusat Koperasi Unidesa Aceh yang berada di Kampung Jamun Ujung, Kecamatan Wih Besam dan PT Genap Mupakat milik pemerintah Aceh yang berada di Kampung Pondok Gajah, Kecamatan Bandar Kabupaten Benarmeria. Dalam aksinya, komplotan tersebut mengambil dan mengangkut hasil curian di malam hari. Dari tangan 8 tersangka, polisi berhasil mengamankan 1 unit mesin sutton kopi, 5 unit dinamu mesin pengolahan kopi, mesin hauler, dan 1 unit kendaraan roda 4 yang telah dipotong-potong dengan alat las untuk dijual ke penampungan besi bekas. Selain mengamankan sejumlah hasil kejahatan tersebut, polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang dipakai pelaku dalam melakukan aksinya, serta 2 unit kendaraan roda 4 untuk mengangkut hasil curian. Kapolres Benarmeria, AKBP Agung Surya Prabowo mengatakan, hasil kejahatan rencananya akan dijual ke Sumatera Utara oleh para pelak. Berdasarkan barang bukti kejahatan yang telah diamankan, kerugian diperkirakan mencapai 500 juta rupiah. Untuk barang-barang, kalau dihitung kerugian secara global, kalau belum dipotong-potong itu sampai 500an juta. Cuman karena dipotong-potong, jadi nilainya agak berkurang, dan barang ini dibawa ke Medan. Dijualnya di Medan. Dan ini masih dalam penyelidikan juga, tersangka sudah kita dalami. Terkait dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 363, ayat 1, ketiga E, empat E, dan lima E. Akibat perbuatan yang telah tersangka dicerat dengan pasal 363, ayat 1, KUHP, pencurian dengan pemberatan dengan ancaman tujuh tahun kurungan. Dari Kabupaten Bener Meriah, Yusri Adi Ains melaporkan.